selamat menikmati jadi perlu diketahui bahwa Polres Karawang kemarin baru saja kita melontik ada tim Saga Buana salah satu fokus dari tim ini adalah untuk pemberantasan akutika dan obat-obatan terlarang oleh itu pada hari ini kami melaksanakan preskompres terkait pengungkapan ada total 13 kasus yang kami tangani dengan 16 tersangka dengan adanya 13 kasus itu meliputi yang pertama ada 4 kasus untuk pengungkapan narkotika jenis sabu kemudian 11 kasus untuk peredaran obat-obatan terlarang dan 1 kasus terkait masalah peredaran tembako gorila perlu diketahui bahwa dari 13 kasus ini ada 16 tersangka yang diamankan yang untuk narkotika jenis sabu itu rata-rata adalah pekerjanya adalah swasta dan kemudian berstatus sebagai pengedar total dari barang bukti untuk khusus sabu itu yang kami amankan ada kurang lebih 32 gram untuk narkotika jenis sabu sedangkan untuk yang obat-obatan terlarang itu total ada 11 tersangka ada beberapa lokasi yang kami berhasil amankan yaitu ada di Rengas Dengklok kemudian di Kelari kemudian setelah itu ada di Kota Baru dan juga Purwasari ini ada beberapa modus yang dilakukan yaitu berkedok adanya toko pelontong dan kemudian ada toko kosmetik termasuk juga ada kontra HP jadi sekaligus juga menjual obat-obatan terlarang khusus obat-obatan terlarang ini kami fokus untuk supaya betul-betul memberantas dan kami mohon kiranya dukungan dan informasi dari masyarakat apabila masih ada ditemukan kegiatan transaksi obat-obatan terlarang di wilayah Kabupaten Karang mohon kami diinformasikan melalui jalur WhatsApp group untuk buat up untuk lapor Pak Kapolres dan kemudian satu orang tersangka yang kami amankan merupakan pengedar tembako gorila ya tembako gorila ini cukup unik mengingat tembako gorila ini dipesan melalui salah satu akun media sosial dia memesan total ada 58 gram tembako gorila yang kemudian pelaku membranding kembali menggunakan mereknya sendiri yaitu merek Golden Gajah dari 58 gram tembako gorila itu untuk tersangka mencoba untuk membagikan menggunakan beberapa paket-paket ada paket 100 ribu 300 ribu sampai dengan 500 ribu dan kemudian dia pun menjualnya melalui akun media sosial yaitu akun adcompany.israel dash yang saat ini pun sudah tidak aktif ada pun pasal-pasal yang kami sangkakan dari ke-16 tersangka ini tentunya pasal ada yang secara kolektif ataupun ada yang sifatnya perorangan berdasarkan barang bukti yang ada untuk narkotika kami terakkan pasal 114 ayat 1 dan ayat 2 jumto 112 ayat 1 dan ayat 2 untuk undang-undang RI tentang narkotika dengan ancaman ancaman hukuman paling lama 12 tahun dan juga 20 tahun sedangkan untuk tembako jenis gorilanya kami pasal kami sangkakan pasal 114 ayat 1 jumto pasal 112 ayat 1 undang-undang tentang narkotika dengan ancaman hukuman paling lama 12 tahun dan untuk obat terlarang atau obat keras tertentu kami terapkan pasal 190 jumto 197 terkait masalah undang-undang kesehatan dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun berjalan ada pertanyaan? yang gorila itu udah berapa lama terus alasan kenapa di rebrand di brand ulang sama total penghasilan itu berapa selama dia jadi yang bersangkutan berdasarkan pengakuan sudah 3 tahun melaksanakan ini dan alasannya itu menge-brand kembali dia ingin menciptakan merek sendiri jadi supaya yang bersangkutan akhirnya menjadi distributor tunggal padahal barangnya pun juga dari orang lain jadi dia ingin menciptakan merek sendiri dengan harga-harga sendiri untuk yang udah didapatkan berapa total 58 gram 58 gram untuk tembak ke gorila dia bagikan dalam beberapa paket ada paket 100 ribu paket 300 ribu dan paket 500 ribu nah makanya nanti untuk peredaran ini khususnya tembak ke gorila kami akan melakukan patroli media sosial terkait penjualan-penjualan barang-barang terlarang ini tidak akan kami lakukan tidak akan kami lakukan tidak akan kami lakukan kasarannya kenapa? kasarannya apa ya? kasarannya daripada nabat terarang itu ya kasarannya nabat terarang ini rata-rata adalah pelajar rata-rata pelajar karena pelaku pun juga masih seorang pelajar jadi ini menyasarnya kepada teman-teman pelajar dan mahasiswa yang ada dan sifatnya online terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya selamat menikmati terima kasih